boleh lihat isi power 10a CT45 nya kak dari Aan di mana Tara review power emas kata Mo Fanda juga ini dari Atenriandi mana review powernya ini sudah tak review teman-teman dan saya tegaskan tidak ada sesuatu yang spesial dari power ini hanya saja komponen yang saya gunakan kebanyakan dari copotan power-power jadul seperti Seiko Aiwa dan Sony seperti ini tampilannya di sini terdapat 3 buah trafo yang paling kecil ini untuk suple kipas yang sebelah kanan menggunakan trafo belt 5A CT45 dan yang yang sebelah kiri ini adalah trafo copotan yang saya sebut tadi mungkin banyak yang bertanya mengapa saya sebut ini 10 ampere karena output dari keduanya sudah saya gabung teman-teman sama seperti gambar di samping untuk menaikkan ampere karena sudah mau hujan saya tak coba masuk ke dalam dulu teman-teman kita lanjut sebentar lagi ini elko nya menggunakan elko copotan dari power jadul juga semua sama-sama trafonya yang ini output trafonya yang ini ke power supply di bawahnya ini saya gunakan dua buah dioda copotan power jadul juga untuk yang ini elko nya tidak sama ada yang 2200 ada yang 4700 ada juga yang 6800 sama 3300 mikrofarad transistor finalnya menggunakan D1718 untuk yang plus dengan pasangannya yang min menggunakan B1163A sebanyak 4 pasang dan ini juga saya dapatkan dari bekas power jadul untuk transistor driver nya pun menggunakan copotan power jadul juga teman-teman dengan seri C2344 untuk yang plus dengan pasangannya yang warna hijau A1011 transistor firstnya menggunakan C2773 juga A1016 untuk transistor inputnya sama semua transistor di driver nya menggunakan copotan dari power jadul juga untuk output trafonya yang ini ke sini ke sini teman-teman selko nya juga copotan power jadul sama seperti ini dan sudah saya hubungkan plus dengan plus dan min dengan min ground pun juga dengan ground yaitu teman-teman jadi dua power supply dua trafo ini power middle nya menggunakan driver safadi juga teman-teman sama kayak ini power supply nya juga menggunakan driver safari ini juga driver safari hanya jumlah finalnya saja yang ini menggunakan 4 pasang dan yang middle nya cuma menggunakan dua pasang saja teman-teman transistor driver nya juga sudah diganti menggunakan copotan power jadul juga C273 sama A940 untuk yang warna hijau ini transistor inputnya juga sudah saya ganti menjadi A1019 sama kayak yang ini trafo nya yang ini untuk kipas jadi ini power supply nya kipasnya saya gunakan tiga yang ini untuk buang di bagian depan sini dan yang belakang si bikin double seperti ini di luar satu di dalam juga satu karena seringnya main 2 Ohm untuk bagian ini untuk middle nya kipasnya hanya satu di bagian sini pada bagian pendingin transistor finalnya keduanya ini juga copotan dari power jadul semua rata-rata 80% memang copotan dari power jadul termasuk box power nya juga kalau enggak keliru waktu itu box ini saya gunakan bekas dari tape deck polytron dat 53 kalau enggak salah intinya ketika kita memiliki komponen bekas yang masih bisa kita gunakan kembali coba kalian manfaatkan seperti power ini dan hasilnya pasti lebih baik dari komponen yang ada di pasaran saat ini karena rata-rata komponen jadul kualitasnya lebih baik dari barang yang dijual pada saat ini teman-teman semoga video ini bermanfaat sampai bertemu kembali pada video saya selanjutnya 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 selanjutnya